Sementara itu Saudara Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Awe Talib, mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Daerah atau KPID Gorontalo yang telah bekerja maksimal untuk mempercepat pemberlakuan ASO di wilayah Gorontalo. Awe Talib mendorong semua stakeholder terkait untuk berperan aktif mendukung percepatan pemberlakuan analog switch off agar masyarakat bisa menikmati sajian informasi secara baik dari sisi audionya maupun dari kualitas gambar. Analog switch off atau ASO secara resmi telah diberlakukan pemerintah pada 2 November 2022. Namun khusus di wilayah Gorontalo, pemberlakuan ASO masih terkendala sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Awe Talib, usai menghadiri rapat kerja yang diselenggarakan oleh KPID menegaskan lembaga penyiaran swasta maupun instansi terkait sebagai penyelenggara MUK segera menyelesaikan komitmennya mendistribusikan STB kepada keluarga penerima. Ini penting dilakukan karena berdasarkan data yang ada distribusi STB kepada warga kurang mampu masih di bawah 10% dari total 55.000 keluarga penerima. Awe Talib berharap persoalan ini diseriusi bersama agar masyarakat secepatnya mengakses siaran digital yang berkualitas. Dari data yang ada 55.000 ini segera untuk dilakukan kondisribusian secara cepat karena kita sudah masuk dalam era digital tetapi kondisribusian kita kan masih di bawah 10% sehingga ini tentunya harus didorong. Mereka yang bertanggung jawab, penyelenggara MUK, pemerintah termasuk juga tentunya KPID untuk bisa berkoordinasi dan bersama-sama tentunya untuk segera merealisasi apa yang sudah disampaikan. Jangan sampai, kita hanya sampai di data-data dan data dan tidak pernah ada realisasi terhadap data yang sudah ada. Komisi 1 akan mengevaluasi kebutuhan STB dari lembaga penyiaran swasta maupun lembaga publik untuk segera mencari jalan keluar mengisi kekurangan yang ada. Awe Talib juga mengingatkan lembaga penyiaran swasta yang ikut berkomitmen dalam migrasi ASO di Gorontalo. Jika dalam waktu tertentu tidak bisa menyelesaikan komitmennya, Komisi 1 berhak memberikan rekomendasi sanksi ke pemerintah untuk dilakukan pembinaan. Ya, kita akan nanti evaluasi pada waktunya dan kemudian kita nanti akan rekomendasikan. Ya, rekomendasinya tentunya ke Kominpo. Bisa saja sebagaimana Pak Mahfud katakan mereka yang tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ada perizinannya tentunya bisa disangsi, dicabut lah dan lain sebagainya. Ada sanksi lain tentunya. Komisi 1 secara khusus memberikan penghargaan yang tinggi atas kinerja KPID yang selalu aktif berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan demi percepatan ASO di Gorontalo.